Hai kiddie parents, jumpa lagi dengan saya Hanifal Suwari Saya akan share mengenai kapan waktu terbaik untuk operasi kasai Operasi kasai adalah operasi yang digunakan untuk menolong bayi-bayi dengan atresia biliar Bayi yang terdiagnosis dengan atresia biliar Bila waktunya tepat dapat ditolong dengan operasi kasai Tetapi bila terlambat, maka yang bisa menolong bayi tersebut adalah dilakukan transplantasi hati Nah, kita akan bahas kapan sebaiknya operasi kasai itu dilakukan Kapan waktu yang dikatakan sudah terlambat untuk kasai Dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, bagaimana penjelasannya akan saya bahas berikut ini Bayi dengan kuning, bila usianya lebih dari 2 minggu Bayi-bayi ini patut diduga bahwa ada kemungkinan bayi ini mengalami keadaan yang disebut kolestasis Yaitu keadaan di mana bilirubin direk lebih dari 1 mg per desiliter Keadaan ini menunjukkan adanya kelainan pada hati seorang bayi tersebut Nah, kalau diduga bayi ini mengalami kelainan hati yang disebut kolestasis Maka ada kemungkinan Sebagian besar dari penyebab bayi mengalami kolestasis itu adalah atresia biliar Ini yang kita perlu waspada Bayi-bayi dengan kolestasis itu Pertama kali harus dipikirkan kemungkinan atresia biliar Tanda yang paling mudah untuk bisa dilihat orang tua adalah Selain dari bayinya terlihat kuning Bayi itu mengeluarkan buang air besar yang berwarna kucat, dempul Seperti kapur putih Nah, kalau ada bayi dengan kuning dan mengalami Juga mengalami buang air besar berwarna putih, dempul Maka wajib itu harus segera dibawa mencari dokter Dibawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut Apakah ini atresia biliar atau bukan Nah, bila dokter mencurigai atresia biliar Dan sudah dibuktikan bahwa betul atresia biliar dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut Maka dokter akan menentukan kapan dilakukan operasi kasai Nah, untuk menentukan ini Dulu dokter menentukannya adalah Sebaiknya operasi kasai itu dilakukan sebelum bayi itu berusia 3 bulan Nah, kalau kita melihat data-data yang lain Bahwa sebetulnya usia 3 bulan atau 120 hari ini Hasil yang kita bisa lihat dari laporan Yang sudah dikumpulkan oleh para ahli Ternyata keberhasilannya hanya sekitar 30% saja Selebihnya mengalami kegagalan Tidak bisa bertahan lebih dari 5 tahun atau lebih dari 2 tahun Tapi bila operasi itu dilakukan pada usia 60 hari Maka keberhasilannya akan meningkat Dia bisa bertahan sampai dengan 5 tahun itu sekitar 40% Nah, dulu orang menganggap bahwa Kalau bayi-bayi itu dioperasi sebelum usianya 2 bulan Maka hasilnya akan baik Ternyata dari hasil yang terbaru Kita melihat bahwa Bayi-bayi yang dilakukan operasi sebelum usia 2 bulan Bahkan sebelum usia 1 bulan Hasilnya ternyata lebih baik lagi Karena itu sekarang di Anud Pendapat bahwa waktu melakukan angkasa itu lebih cepat, lebih baik Dengan demikian kita tidak membuang waktu Kalau bayi itu mengalami keadaan yang kita curigai sebagai atresia biliar Maka operasi itu harus dijalankan dengan segera Nah, ini penting untuk teman-teman Para kiddie parents ketahui bahwa Jangan membuang waktu Kalau bayi dengan kuning Apalagi dengan buang air besar berwarna Dempul Maka waktu itu sangat berharga Jangan sampai membuang waktu Untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu Segeralah datang ke fasilitas Yang mempunyai kemampuan untuk melakukan operasi kasai Karena tidak semua tempat bisa melakukan Salah satu tempatnya adalah di RCM Di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo di Jakarta Operasi kasai sudah sangat sering dilakukan Setiap bulan bisa ada 2 atau 3 bayi yang di operasi kasai Datang dan bisa ditangani dengan cepat Nah, kalau bayi itu dianggap atau diduga Mempunyai kemungkinan untuk atresia biliar Di RCM itu harus secepat mungkin Bisa kita lakukan operasi kasai Kami mengusahakan kurang dari 1 minggu Sudah bisa di operasi kasai Kecuali ada hal-hal penyulit Yang memang tidak bisa kami lakukan lebih cepat Tapi umumnya sekarang ini operasi kasai Bisa dilakukan sejak masuk sampai dengan Dan operasi itu kurang dari 1 minggu Ini yang kita harapkan bisa menolong Jadi jangan lagi menganggap bahwa Oh, kalau umurnya belum sampai 2 bulan Masih cukup waktu Bisa pelan-pelan disiapkan bayinya Jangan, karena lebih cepat akan lebih baik Kalau bayi itu usia 1 bulan diduga Ada atresia biar secepat mah Datanglah ke fasilitas yang bisa melakukan operasi kasai Dengan demikian hasilnya akan lebih baik Mengapa demikian? Karena kalau terlambat Proses kerusakan di dalam hati itu berlangsung cepat sekali Bahkan pada usia kurang lebih 3 bulan saja Bayi-bayi tersebut sudah bisa mengalami Kerenan hati yang disebut cirosis hati Nah, kalau sudah terjadi cirosis hati Operasi kasai tidak akan menolong Balah makan lebih menyulitkan Karena dokter melakukan operasi kasai itu Ada kemungkinan terjadi perlengketan-perlengketan Pada saat akan dilakukan operasi Transplantasi hati berikutnya Karena itu sangat penting untuk bisa secepat mungkin Di operasi sebelum terjadinya Keadaan yang disebut cirosis hati ini Nah, untuk bisa itu Untuk bisa melakukan itu Tentu kita perlu kerjasama banyak pihak Orang tua harus segera membawa ke dokter Bila ada kecurigaan bayinya kuning Lebih dari usia 2 minggu Apalagi bayinya itu mengeluarkan Buang air besar yang berwarna putih depul Dan juga kerujukan Ke tempat yang bisa melakukan operasi kasai itu Haruslah bisa dilakukan dengan cepat Agar bayi-bayi dengan atresia biliar bisa cepat ditolong dengan operasi kasai Tanpa perlu melakukan transplantasi hati pada keadaan awal Saya kira dengan kemajuan teknologi ke dokteran Teknologi operasi dan teknologi medis Untuk menolong keadaan seperti ini Di Indonesia kita bisa melakukan operasi yang baik Dan hasilnya pun baik Dan saya kira sudah banyak kita lihat bayi-bayi yang di operasi kasai Dan hasilnya sangat memuaskan Dan syaratnya satu Jangan terlambat Datanglah secepat mungkin Jangan tunggu usia 2 bulan Lebih cepat, lebih baik Saya kira itu pesan saya Bagi ibu-ibu yang memiliki bayi Saya doakan agar selalu sehat Because healthy means happy Sampai jumpa pada lain kesempatan Terima kasih telah menonton!